Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini vlog hari kedua kita nokak ngedit belum, ini kan video yang mau di upload hari ini jadi kita masih ada di pulau ini tuh anak-anak masih main disitu sama dengan ombak yang sangat kencang angin yang sangat luar biasa dan kita mau taruh kamera kita disini hehehe di atas sini wihah mana mukanya ah mukanya mana dek gimana secaranya dek ya susah deh ini, gimana kalo kita nunduk kita nunduk ini ini kalo sampe ga di subscribe nih kalian kebangetan gimana ga dia pengen kamera kita udah susah payah kalo kalian ga subscribe nah kita kayaknya mundur aja terus kita duduk dimana ini guys, ceritanya nih guys terus ini nah ini vlog apa sih? oke, pertanyaan pertama nah ini mukanya terang banget udah kayak pake skincare nah nah ini kan nocato edit dek yol, tanganku ini putih banget cahayanya mana sih? digelapinnya gimana dek? mau digelapin ya? ntar ya guys ini digerak, digesarkan oke, udah? siit pertanyaan yang pertama mana sih Cindy lemah banget ya Allah jadi tanam pulang sebelum pulang dari Nur Aziza Adila ini pertanyaan yang dilemparkan yang dilemparkan yang ditanyakan di instagram saya ya kalo lagi kumpul dan weekend gitu, kalian paling seneng lakuin apa? kalo lakuinnya bersama-sama terus sendiri-sendiri kalo lagi weekend ngumpul bareng-bareng begini ngapain nih kinean terus apa lagi? baru nyente dikit nih, kineyu baru ngapain dikit, kineyu baru kali ini kine di sini apalagi deh ngapain semalam sih kita ngemil pisang goreng bareng nah kita tuh kalo lagi kumpul kita ngobrol-ngobrol lah ya girls talk berbicara berbicara yang tidak pernah kita bicarakan di vlog makanya kalo penasaran subscribe apaan yang ngomongin ya? itu namanya pancinya diorang penasaran itu namanya clickbait ya? iyaa eh bukan lah, ini kan gak clickbait tapi masa malem kita berbincang-bincang masa mungkin lupa? yuk aku mau carinnya di sini nih tentang... tentang jodoh jodohnya dia nih berikanlah jodoh yang terbaik terus kalo lagi sendiri, kalo lagi ngumpul-ngumpul terus sendiri ngapain? kalo aku sendiri aku ngetik semalam aku mau bikin buru selanjutnya jadi aku semalam ngetik kalo Boki? ngapain sih? nemenin anak bikin PR ya Allah dia lama banget piliin aja deh pertanyaan dari j.eh hi jah gimana caranya biar tetep akur dan selurut sama kakak kakak beraduk meskipun udah pada dewasa gimana caranya sesuai akur enggak ada caranya karena akur, terus soalnya kalo marah bentar ngambek bentar jadi enggak ada apa-apa enggak ada hujan, udah ngobrol lagi masa sih? iya, kayak misalnya nih kok bisa ya muka sama tangannya? bukan pake skin care makanya aku sengaja gini, tuh belang pantang pulang sebelum belang jadi gimana caranya supaya bisa akur jadi gitu enggak ada caranya oh caranya adalah dengan melakukan Q&E enggak karena dengan adanya kiri, dengan adanya vlog kita tiba-tiba bisa menyatukan enggak, enggak juga enggak itu, dia asbun, dia asal bunyi enggak, kalo caranya akur ya... enggak ada cara enggak ada cara sih, ya memang itu aja emang karena kita ya begini kan saudara-saudara ku adalah saudara-saudara ku adalah teman terbaik ya, jadi kakak-kakakku saudara-saudara ku adalah sahabat-sahabat jadi ya, kita dikena aja gitu enggak gimana-gimana ini penanyaan, apa jawaban kita tuh enggak sama banget pokoknya mau nanti enggak posisi aku enggak enak banget lihat ini aku enggak, dia gimana posisi enggak kayak gini enggak apa-apa demi vlog ini kalo gak di-subscribe awasannya kalian ya, uh-uh-uh-uh-uh ini vlog paling enggak jelas tapi enggak apa-apa lah ya namanya juga kebersamaan dia tuh nunggu sini dari tadi cuma dia gak dateng-dateng dia lagi dandan enggak, dia lagi pake cintur jadi kita tuh akur dari kecil ya, karena kita deket dan semua kakak beradik kan deket ya jadi kita ini adalah walaupun tiga raga kita ini satu jiwa teman-teman sekalian ya enggak? ya enggak? jadi satu jiwa, jadi kalo satunya sakit kita juga sakit, satunya sedih, kita juga sedih ya enggak? oke, tapi kemarin aku lagi sedih enggak ada duit mungkin enggak ngerasain emang pernah gak ada duit? pernah kemarin aku lagi sedih Boki gak ngerasain aku sedih punya utang, Boki gak ngerasain bercanda bercanda, ah Boki gak ngerti bercanda bercanda itu kan jokes milenial maksudnya gitu Boki gak ngerti bercanda mah dia ini selera umurnya tinggi, selera umurnya gak tinggi, jadi suka gak nyambung kalo lagi bercanda-bercanda tapi orang yang punya selera umurnya tuh pinter kalau temen-temen selera umurnya enggak juga gila terus Amanda underscore nda20, apa persamaan sifat dari ketiganya? kita suka ketawa aku ya, tergantung, ya kalo ada yang lucu ya ketawa masa gak ada yang lucu sifat-sifat ketawa? ya kali katanya orangnya you see going iya, santai tapi kalo lagi serius ya serius, kalo lagi santai ya santai ya bisa jadi bersamaan lagi ya apalagi? aku kita ini jujur loh orang ya gak? maksudnya kalo ada apa langsung ada apa langsung bukan langsung, itu namanya reaktif jujur itu maksudnya kita tuh bukan maksudnya ada apa langsung ngomong ada apa langsung ngomong udah oh beda pokoknya kita paling berpisah sama yang namanya kebohongan oh sama kita ya? the sisters buat jargon dong jangan pake bahasa Inggris dong my sisters kita ingin sama sarapannya makan tau tempe yaudah ya apa ya kalian komen di bawah deh, jargon buat kita apa kita gak punya jargon nih iya oke berikutnya ini maaf ya ini vlog paling ini kalo ada suara-suara desas disini iya maaf ya amin sama ombak maklum ya karena belahan kamera ombaknya gede banget liatin ya liatin ya ini ombaknya gede banget guys hi guys liat tuh oke bertanyaan berikutnya iya capek tau menunduk-nunduk gini gak apa kerja keras lu juga kok begitu kok berikutnya lie titik anwar siapa dari kalian yang paling gengsil temen minta maaf kalo lagi bertekan gak ada sih ya kalo kita salah kita minta maaf gak deh kalo bukan salah mungkin minta maaf minta maaf minta maaf minta maaf kada kalo kita salah kita minta maaf yaa terus yaudah kalo dia salah saya tebur dia langsung tanpa maaf sebas yaa kayak kemarin kan saya baru negur kan terus masuk di hapus dia sama dia videonya hahaha iya begitu jadi saya harus mengingatkan terus hapus dan dia penuh terus terus calon istri yang baik insyaallah promosi dari Mulyas Underscore 0 pengen denger cerita masa lalu terlucu kalian kok panjang ceritanya ada di buku saya pamit yang lucu-lucu aja lah ngikut capek tau hahaha lebih anak gini breme tuh backgroundnya keliatan udah gini udah aku yang lucu masa terlucu pokoknya gak pernah diceritain ya sering banget yang beda dong lupa aku lah itu yang lupa yang terlucu apa ya dek kok gak ada sih dia suka nonton film Mr. Bean mana terus ketawa eh bukan Mba Nia ya sudah iya aku gak eh kalian suka nonton film horor ya iya aku horor saya gak suka gak suka apa-apa dia baca gigit baca gigit baca iya bulu aja sampai setempat iya gak suka baca tapi dia pintar nulis heran ya teman sekaliannya buku aku national bestseller ah gitu doang bang bangga dong kadang-kadang aku bukan penulis oh iya harus bangga itu namanya apa namanya karya ya jadi kita harus banyak lakukan karya-karya kita patut berbangga dengan karya kalau Mba Nia kan emang dasarnya penulis jadi kalau bestseller itu hal biasa sama halnya ikan disuruh lari karena dia bukan basicnya dia bisa dia harus berhasil saya bawa kita kalau kalau videonya prekorasi seribu waaaah nah iya karena bukan youtuber gak sih biasa aja sih elah karena sih Cindy lama banget Cindy eh masih ini di part 2 deh kita di part 2 aja oke fitra underscore tia 2797 hmm bagaimana kaki pengalaman jadi anak pertama dan hal bertambahnya di alat kakak pertama jadi pengalaman itu anaknya yaa bagaimana semua kakak-kakak pertama orang tua akan mengatakan coba lihat tangannya dia dekat ini ingat cantik itu gak harus putih pembelaan yuk jadi kakak pertama itu pasti selalu dibilang sama orang tuanya harus jadi contoh yang baik contoh teladan karena adik-adiknya yang diputin jadi sebenarnya beruntunglah adik-adik pengusu ini karena dia udah punya pengalaman yang diajarkan dari kakak-kakaknya kalau kita nih anak pertama kan memang susah teman-teman sekalian cuma dapat pendidikan dari orang tua tapi kalau ada apa-apa kan gak tau tempat bertanya siapa kalau jadi adik kan enak misalnya sama kakaknya kakaknya bisa ngajarin kakaknya bisa ngarahin enak kan jadi adik kan itu lah orang tuanya double-double enak kan jadi kalau anak pertama kan semuanya dilakukan untuk yang pertama kali gak ada yang ngarahin kecuali orang tua ya tapi kalau dia kan enak kalau udah jadi adik kan kakaknya bisa ngarahin ini ngarahin itu jadi bersyukur lah sepuluh menit itu part 2 gak apa-apa mau part 2 iya part 2 aja ayo guys part 2 ya guys subscribe oke kita tunggu Cindy ya lama banget part 2 sudah bergabung bersama Cindy ini langsung upload subscribe ini ayo di closing dengan sesuatu yang berfaedah supaya ada faedahnya vlog ini teman-teman sekalian faedahnya adalah jangan main ke laut kalau lagi hujan sama kaya kita gak bisa ngapa-ngapain tapi kita bisa main banana boot oke guys oke kita matiin dulu ya video ini ya maaf ya tidak jelas ini drill kita kalau lagi ngumpul kita tuh ngomongnya hal-hal yang rameh-tame kayak gini ya tapi kalau lagi serius ya kita serius tapi ini kita lagi santai-santai gak mikir apa-apa jadi kita bo'oh mungkin banyak pikiran guys ini aku kasih tau ya pikirannya apa yaudah ya udah nanti kita lanjutin vlog sama si Cindy terus kita lihat si Isis dia lagi main sama anak-anak coba kita lihat dadah dan teman-teman sekalian sampai ketemu di vlog berikutnya kemudian sampai ketemu di vlog berikutnya Q&A saya upload juga hari ini Insya Allah bertiga sama si Cindy yaa Assalamualaikum